Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta rombongannya tiba di BSO Pelapangan Udara Ngurah Rai Bali dan melepas kepergian Raja Salman sudah ada beberapa pihak dari Kementerian Luar Negeri Ibu Retno Marsudi dan Kementerian Agama Bapak Luqman Hakim. Dan yang lebih menarik disini bahwasannya melepas kepergian dari Raja Salman bahwasannya tidak hanya pada saat kedatangan saja namun pada saat kepergian Raja Salman meninggalkan Pulau Bali pun dan masyarakat juga antusias untuk memberikan salam penghormatan terakhir kepada Raja Salman untuk meninggalkan Pulau Bali khususnya Indonesia. Dan yang bisa kita informasikan juga terkait kepulangan Raja Salman pada hari ini 12 Maret 2017 sejak tadi pagi pihak pengamanan pun telah melakukan sterilisasi dan pengamanan di beberapa tempat terutama di BSO Pelapangan Udara Ngurah Rai Bali. Ada beberapa penerbangan yang pada akhirnya harus mengalami keterlambatan penerbangan yaitu ada sebanyak 18 penerbangan, baik penerbangan dari kedatangan maupun penerbangan keberangkatan 13 diantaranya penerbangan domestik dan 5 diantaranya penerbangan internasional. Fera Zenfiyah, Deo Priyana, melaporkan untuk net.